Apalagi kakak desainnya tuh terkenal sebagai si julidnya Masterchef Antagonis banget ya Autoimmunnya itu mulainya itu dari stress Jadi yang penting gak boleh stress Itu dari kapan kakak? Dari kapan? Dari keluar Masterchef Ini stress satu di dalam Oh berarti baru ya Gimana nih kakaknya? I'm good, baik banget, thank you Apalagi kakak desainnya tuh terkenal sebagai si julidnya Masterchef Antagonis banget ya Ya seneng sih ke eliminasi di sepuluh besar Karena karantina gak mudah Jadi semakin cepat keluar semakin baik Kenapa gak mudahnya itu? Karena kan kita terbiasa dengan di luar yang bebas And then masuk disitu berkumpul dengan berbagai macam orang Aduh pengen cepat pulang gitu Kayaknya kangen rumah aja Kenapa rencananya buka bisnis kuliner atau gimana gitu? Kalo buka bisnis kuliner mungkin enggak Tapi kayak gimana aku lakuin kayaknya doing collab Terus juga kayak gitu Ya masak gitu aku suka Tapi kalo buka bisnis makanan kayaknya untuk sekarang gak Kalo kan di swasmat ya di tiktok suka bikin review-review makanan Bener Nah kakak juga cerita kalo ternyata kakak tuh punya autoimun dan obesitas Betul Itu gimana tuh kak? Gak begitu ada masalah Jadi asal dikontrol dan kita tetep minum obat Karena actually autoimunnya itu mulainya itu dari stress Jadi yang penting gak boleh stress Oh itu dari kapan pengen hidup? Dari kapan? Dari keluar masterchef ini stress atau di dalam Oh berarti baru ya? Mungkin sebelumnya juga udah ada Tapi baru ketahuan karena baru keluar masterchef aku baru check Kalo kakak dietnya itu ngaruh gak pas sama autoimunnya? Dietnya mungkin ngaruh tapi udah better sih Aku selama ini udah udah turun aku pernah 96kg Sekarang aku di 85kg jadi udah beda 11kg dan masih 5kg Itu dieta gimana tuh kak? Dietnya pertama-tama aku pake keto Jadi makan itu yang lebih banyak fat, dairy product dan lain-lain Tapi lebih sedikit karbohidrat Tapi ternyata nih waktu aku ketahuan ada si psoriasis gitu Ternyata tuh gak boleh terlalu makan banyak yang ada dairy productnya Bolehnya yang ya tetep makan seimbang lah Dan gak boleh juga yang kayak puasa-puasa gitu Karena kan harus punya obat Kalo olahraga gimana kak? Olahraga emang agak males sih Tapi belakang ini aku udah pergi ke gym Jadi mencoba untuk dirutinkan aja Nah gitu ya udah sehat-sehat ya kak ya Terima kasih Thank you so much